Harus diakui, series Loki memiliki daya pikat yang sangat tinggi sejauh ini dan mampu menarik minat dan atensi dari banyak penonton sejauh ini. Bahkan untuk saya pribadi, secara subjektif mengatakan kalau series Loki merupakan series terbaik yang pernah dibuat oleh Marvel Studios. Bagaimana tidak, karakter ini awalnya dijadikan sebagai villain, namun kemudian bertransformasi menjadi sebuah karakter yang dicintai oleh banyak orang. Dan akhirnya, seriesnya memiliki dua season yang terus berlanjut sampai dengan sekarang ini dan menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Season kedua ini sudah berjalan sebanyak empat episode dan masih ada dua episode lagi yang akan mengungkap seperti apa akhir dari perjalanan Loki dan TVA. Dan sekarang waktunya kita akan membedah trailer mid-season yang baru saja dirilis oleh Marvel Studios yang mereveal banyak adegan baru yang tidak pernah ditampilkan di materi promosi sebelumnya dan belum ditampilkan dalam Loki season kedua sejauh ini. Variance, let's talk about it. Perlu kita kasih disclaimer kalau apa yang kita bahas kali ini murni hanya spekulasi dan teori saja. Jadi kita tidak tahu apakah memang seperti itu jalan ceritanya atau tidak. Makanya kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang tidak ingin tahu sama sekali tentang petunjuk yang ditampilkan dalam trailer mid-season Loki season kedua. Adegan pertama menampilkan Loki yang berada di ruangan TVA dimana seluruh objek yang berada di sekitarnya baik itu meja maupun kursi mengalami spagetification. Kemungkinan besar ini merupakan dampak dari meledaknya temporal loom yang diperlihatkan di ending episode keempat. Dan bahkan di adegan setelahnya kita juga bisa melihat Chrono Monitor juga mengalami spagetification. Ini merupakan dampak dari meledaknya temporal loom di ending episode keempat terutama setelah kita melihat Victor Timely menjadi spageti juga. Loki kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yaitu kantin tempat dimana Loki menenangkan diri bersama dengan Mobius pada saat mereka meredam amarah setelah menginterogasi Hunter X-5. Dan di sini Loki dan Sylvie juga sempat terlibat percakapan. Dan kemudian kita beralih ke ruangannya Oroboros. Obi bertanya, Loki seberapa banyak yang kau tahu? Kemudian Loki mengakui mungkin saya tidak terlalu banyak tahu tapi saya adalah seorang pembelajar yang cepat. Dan saya adalah seorang dewa. Percakapan ini menarik untuk kita bedah. Di episode pertama, Oroboros menjelaskan tentang seseorang yang masuk ke dalam black hole kemudian berubah menjadi spageti. Yang mana ini merupakan teori spagetification yang di video sebelumnya sempat kita jelaskan secara singkat. Dan Loki tidak mengetahui hal tersebut. Bagus. Jika kau tahu tentang itu, the better. Jika aku tidak tahu banyak. Hal ini juga sebenarnya cukup make sense. Karena Loki pada dasarnya adalah seorang dewa yang mungkin tidak akan terpengaruh dengan spagetification ketika dia mencoba untuk mendekati black hole. Dan ini pula lah yang bisa menjelaskan di scene setelahnya ketika kita melihat Loki masuk ke dalam ruangan temporal room yang penuh dengan radiasi temporal yang berpotensi untuk mengubahnya menjadi spageti. Namun sekali lagi, dia adalah seorang dewa yang mungkin saja tidak akan berefek apa-apa kepada dirinya. Loki juga menjelaskan kalau dia adalah seorang pembelajar yang cepat. Dan ini bisa menjadi kata kunci yang akan menjelaskan apa yang terjadi setelah ending episode keempat. Temporal room meledak dan Loki sepertinya akan menyadari bahwa dia bisa melakukan time sleeping. Dan time sleeping inilah yang akan menjadi kunci ketika Loki akhirnya kembali ke beberapa momen sesaat sebelum temporal room meledak untuk mencegah kejadian tersebut terjadi. Dan inilah sepertinya yang akan kita lihat di episode kelima dan episode keenam. Dalam adegan ini, kita juga bisa melihat kembali Victor Timely yang tentu saja masih hidup karena Loki kembali ke masa pada saat Victor Timely belum menjadi spageti. Dan di sini Victor Timely memegang throughput multiplier prototipenya. Petunjuk yang lebih penting lagi, Casey akhirnya mengatakan, ayo kita mulai dari awal. Artinya ada pengulangan atau looping yang terjadi. Dan Loki telah menjelaskan hal tersebut dan dimengerti oleh Casey. Adegan berpindah memperlihatkan Mobius, B-15, Sylvie, Loki, Casey, dan Obi melihat ke arah temporal room. Sepertinya di sini, kembali diulangi upaya untuk mengirimkan Victor Timely menuju ke temporal mesin. Dimana Loki yang akan memandunya dengan menggunakan mic. Yang sepertinya akan terhubung ke sebuah perangkat yang tertanam di pakaian anti-radiasi yang digunakan oleh Victor Timely untuk mencegah dia mengalami spagetification. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Sylvie sedang mendengarkan musik melalui piringan hitam yang dia mainkan di alat pemutarnya. Di adegan setelahnya, kita juga bahkan melihat piringan hitam ini menjadi spageti. Dan masih belum jelas ini berada di timeline yang mana. Apakah di Secret Timeline atau di Branch Timeline. Karena terlihat berbeda, di episode kedua, Sylvie diperlihatkan berada di Branch Timeline. Dimana di sana, dia menjadi pegawai McD. Namun sepertinya, di timeline yang ini, Sylvie menjadi pegawai toko kaset atau piringan hitam. Kamera juga menyorot piringan hitam tersebut berputar searah jarum jam yang menandakan bahwa di episode kelima dan mungkin di episode keenam akan menampilkan kejadian yang terus berulang. Lalu kita beralih ke sebuah fasilitas yang mana kemungkinan ini merupakan fasilitas penjara tempat di mana Casey ditahan. Dan sepertinya, Casey dikirim ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap dan kemudian Casey menelusuri koridor tersebut. Bisa saja, inilah kisahnya Casey ketika dia berada di Timeline. Dimana kemungkinan disinilah Loki akan mengambilnya dan akan merekrutnya kembali untuk bergabung di TVA. Kita kemudian beralih ke sebuah rumah dan kita disini bertemu dengan Mobius. Dan sepertinya, ini adalah kehidupan aslinya Mobius di Timeline. Perhatikan, disini Mobius sedang merapikan tempat sampah dan yang menjadi poin perhatian saya adalah di bagian jendelanya, kita melihat tirai gorden yang tersambung yang mungkin saja dijadikan alat oleh seseorang untuk keluar dari kamar di lantai atas. Apakah mungkin Mobius memiliki keluarga dan anaknya minggat dari kamarnya atau jangan-jangan Mobius pernah kecurian dan si pencuri menggunakan gorden untuk kabur dari jendela kamar lantai atas. Di adegan setelahnya juga memperlihatkan Mobius menggunakan jaket yang bertuliskan Piranha Powersport yang mana ini merupakan toko tempat Mobius bekerja sebagai sales jet ski. Kemungkinan Mobius tidak memiliki kehidupan yang mulus dan bahagia dan inilah yang menjadi alasan kenapa Mobius sepertinya tidak mau untuk mengetahui kehidupannya di timeline. Beralih ke Corona Monitor yang akhirnya juga menjadi spaghetti dan di layar memperlihatkan Miss Minute yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan kalian yang menandakan ini adalah akhir dari TVA yang sudah hancur. Di scene setelahnya Loki akhirnya terlihat time sleeping di depan Corona Monitor ini. Berpindah ke adegan Loki yang keluar dari Time Door yang mana sepertinya ini merupakan adegan pengulangan dari episode kedua ketika General Docs memangkas sebagian besar branch timeline yang bermunculan. Namun upaya tersebut terkonfirmasi tidak berhasil karena branch timeline yang dipangkas oleh General Docs dan pasukannya kembali bertumbuh. Bisa saja dengan time sleeping Loki kembali ke momen ini sambil mencoba untuk mempelajari apa yang bisa dia jadikan sebagai solusi untuk mencegah temporal loom meledak. Dengan time sleeping Loki akhirnya masuk ke timeline dan kali ini dia tiba di depan toko tempat kerjanya Mobius yaitu di Pirahna Powerspot. Di belakang Loki terdapat dua jet ski di mana salah satunya sedang dijual oleh Mobius. Lalu adegan kemudian beralih dengan mempertemukan Mobius dan Loki yang menjelaskan kalau TVA hilang. Pada titik ini Mobius sebenarnya belum mengetahui siapa Loki sebenarnya meskipun Loki berharap kalau Mobius mengingatnya. Karena dia tidak tahu apa itu TVA Mobius mencoba untuk membenarkan jangan-jangan yang dimaksud oleh Loki adalah ATV alias All Train Vehicles. Ini merupakan hal yang wajar karena All Train Vehicles atau ATV juga termasuk salah satu jenis kendaraan yang bisa saja dijual di toko olahraga sport seperti ini. Adegan kemudian beralih memperlihatkan sorotan kamera terhadap wajah Loki dengan memakai baju tahanan TVA sama seperti yang diperlihatkan di episode pertama season pertama series ini. Yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana penyorotan kamera terhadap wajah Loki secara close-up dimana di season kedua berulang kali gaya penyorotan yang sama juga dilakukan terhadap patung He Who Remains. Mungkin saja ini menjadi pertanda bahwa Loki akan menggantikan posisi He Who Remains untuk menjadi pemimpin TVA. Namun tidak hanya Loki yang disorot seperti itu juga ada Sylvie, Oroboros, Mobius, dan Victor Timely. Adegan ini dibarengnya dengan sulih suara dari Loki yang mengatakan dia membutuhkan bantuan semua orang untuk memperbaiki masalah. Yang jadi pertanyaan kenapa Loki harus susah-susah untuk masuk ke timeline dan mencari orang-orang ini lagi untuk merekrutnya kembali ke TVA. Ini berarti ada indikasi bahwa TVA memang akhirnya sudah hancur dan Loki berniat untuk mencegah hal tersebut terjadi karena dia menyadari ancaman yang bisa saja datang setelah TVA hancur yaitu Multiversal War yang sudah diperingatkan oleh He Who Remains di ending season pertama. Adegan lainnya yang belum diperlihatkan dalam season kedua ini adalah pertemuan antara dua Loki dalam satu frame dimana Loki yang satunya sedang membaca official handbook TVA dan Loki yang satunya lagi adalah yang mengalami time sleeping. Seseorang akhirnya kembali menggunakan pakaian anti-radiasi dan keluar dari gerbang kontenmen menuju ke temporal loom dan sepertinya ini adalah Victor Timely yang kembali bersikeras untuk melakukan hal tersebut. di episode keempat sebelumnya Victor Timely akhirnya keluar dari gerbang kontenmen tersebut namun baru saja dia maju selangkah dia sudah langsung berubah menjadi spageti namun kali ini sepertinya hal tersebut tidak terjadi dimana Loki pada akhirnya memberikan panduan dengan menggunakan mic-nya untuk menuntun Victor Timely melakukan apa yang seharusnya dilakukan adegan adegan kemudian beralih memperlihatkan Loki berada di sebuah ruangan bersama dengan B-15 dan juga Sylvie jika melihat dari pengaturan ruangan ini sepertinya ini adalah ruangan awal yang nantinya akan menjadi ruangannya Oroboros di TVA yang pada dasarnya terletak di basement kita kemudian kembali melihat adegan ketika Victor Timely menjadi spageti pada saat berniat untuk menuju ke temporal loom namun kali ini dengan perspektif atau angle kamera yang berbeda yang diambil atau disorot dari belakang dan kemungkinan ini adalah sebuah percobaan pengulangan waktu lagi yang dilakukan oleh Loki untuk mencegah temporal loom meledak dan mencegah kematian Victor Timely menjadi spageti namun sayang Victor Timely kembali menjadi spageti salah satu adegan berikutnya memperlihatkan Sylvie dan Loki berada di antara objek-objek lainnya di sekitarnya yang berubah menjadi spageti kemungkinan disini Loki berusaha untuk menjelaskan kepada Sylvie apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya sangat menarik untuk melihat persamaan spagetification yang terjadi terhadap Victor Timely dengan adegan time sleeping yang terjadi kepada Loki pada dasarnya sebelum Loki mengalami time sleeping tubuh Loki ditarik ke berbagai arah sehingga terlihat tubuhnya menjadi seperti karet dan bahkan menjadi spageti namun pada akhirnya kembali utuh namun tiba di timeline yang lain atau jangan-jangan yang menyebabkan Loki time sleeping di episode pertama sebenarnya adalah karena Loki sendiri yang berhasil survive setelah ledakan temporal loom ini hanya teori liar saja kita kemudian melihat Loki berjalan tanpa pelindung radiasi menuju ke temporal loom dan sepertinya dia akan berhasil melakukannya karena sekali lagi dia adalah dewa dan sistem keamanan TVA sudah tidak diaktifkan lagi dan adegan terakhir menunjukkan Loki kembali berada di ruangan yang sama yang kita curigai sebagai ruangan awal dari Oroboros di TVA dan kali ini sudah ada Oroboros atau Obi dan juga ada Casey serta ada Hunter B-15 dan juga Mobius mereka semuanya kira lengkap di ruangan ini dan bisa saja ini menjadi awal pembentukan TVA di siklus yang baru dan itu berarti kemungkinan besar masih sama seperti yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya bahwa Loki lah sebenarnya yang membuat TVA tapi masih ada satu yang belum terungkap seperti apa kehidupannya di timeline yaitu Obi atau Oroboros kita hanya bisa menebak melalui materi promosi feature rate edisi Obi yang memperlihatkan behind the scene pembuatan Loki season kedua dan disitu kita bisa melihat Obi berada di sebuah ruangan yang mirip seperti perpustakaan dan bisa jadi inilah yang membuat dia menjadi orang yang tepat untuk menulis official handbook scene yang berikutnya memperlihatkan Ravonna Renslayer sedang berada di The Void dan dia bersiap untuk menghadapi Alliath ini merupakan sebuah konsekuensi setelah di episode keempat kemarin Ravonna Renslayer diprun oleh Hunter X5 yang berada di bawah kendali Sylvie Alliath sendiri merupakan entitas temporal yang menjadi kunci kemenangan Hihuri Mance dalam Multiversal War seperti yang dia ceritakan di season pertama nah itu dia beberapa detail yang bisa kita dapatkan dari trailer mid season Loki season kedua kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian tinggal menghitung hari lagi The Marvels akan segera tayang di bioskop Indonesia untuk kalian yang pengen ikutan Nobar bareng komunitas Marvel Indonesia berkolaborasi dengan kita dan breakdown channel universe silahkan hubungi nomor admin yang tertera di postingan ini jangan sampai ketinggalan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanksnya it's time from me to sun out my name is Eka stay safe and until next time selamat menikmati